Sejarah Desa Kubang Kabupaten Cirebon Batur Sedulur Sekampung Setelah Banten dan Sunda Kelapa dikuasai Belanda, kira-kira pada abad ke-17, Belanda datang ke Cirebon untuk membujuk Sultan Cirebon bekerjasama dalam segala bidang. Sultan Syepudin tidak mau bekerjasama dengan penjajah. Oleh karena desakan dan tekanan Belanda, Sultan Syepudin bersama beberapa tokoh lainnya secara diam-diam meninggalkan keraton Cirebon pergi ke daerah pedalaman yang sulit diketahui Belanda. Sultan Syepudin beserta rombongan menuju daerah sumber, babakan, sampai keying, sekarang disebut Sidawangi. Ketika sampelah di suatu daerah, maka mereka berhenti beberapa waktu untuk melepaskan haus dan dahaganya. Tempat peristirahatan itu sekarang disebut Kampung atau Blok Capar, artinya capek dan lapar. Setelah melepaskan rasa lelah, Sultan Syepudin meneruskan perjalanannya menuju Bukit Pasir Anjing untuk mencari tempat terlebih aman. Di lereng Bukit Pasir Anjing, beliau mendirikan pesantren yang hingga sekarang disebut Blok Pesantren. Setelah berdiri pesantren, daerah ini menjadi harum atau wangi. Banyak orang berdatangan untuk belajar mengaji. Selanjutnya daerah ini terkenal dengan nama Desa Sidawangi. Sida artinya jadi, wangi artinya harum. Karena Desa Sidawangi letaknya di pinggir jalan, yang mudah diakses oleh Belanda. Sultan Syepudin merasa tidak aman. Akhirnya sepakat untuk meninggalkan Desa Sidawangi untuk tempat yang lebih aman dengan menyusuri hutan ke sebelah barat hingga sampai ke suatu daerah yang sekarang disebut Desa Matangaji. Oleh karena daerah ini dipandang aman, segeralah dibuat sebuah pesanggerahan kecil tempat peristirahatan. Tempat itu sekarang disebut Blok Pedaleman, artinya tempat istirahat para dalem atau orang keraton antara lain sultan. Di daerah ini juga didirikan pesantren yang santrinya berdatangan dari berbagai pelosok. Kepada santrinya, beliau menganjurkan apabila belajar mengaji jangan tanggung-tanggung, harus sampai matang. dan menggunakan mata hati. Itulah sebabnya hingga sekarang daerah ini dinamakan Desa Matangaji. Batur sedulur sekambung, Sultan Sehepudin mempunyai seorang putri yang bernama Nyimas Pandang Kuning yang dinikahkan dengan Sutajaya, putra Ki Gede Pekandangan. Sutajaya adalah orang yang diselamatkan dari keganasan keris si Nagar Runting ketika melaksanakan piket di gedung Silara Denok ke Sultanan Cirebon. Saat itu orang yang piket di gedung Silara Denok aman dan terhindar dari keganasan si Nagar Runting. Karena Sutajaya memiliki keberanian dan kesaktian, Sultan Sehepudin menugaskan kepadanya untuk menebang hutan gebang yang sangat angker untuk dijadikan keraton sebagai benteng kekuatan Kesultanan Cirebon di sebelah timur. Sutajaya berangkat ke sebelah timur melewati Desa Sidawangi, menyeberangi Sungai Cipager, melintasi hutan-hutan curang yang curam, serta melewati kubangan-kubangan pinatang besar sehingga menambah sulit perjalanan oleh karenanya daerah itu dinamakan desa kubang. Dari kata kubang gana dalam bahasa Sunda yang artinya jalan yang dilalui sangat sulit oleh karena banyak kubangan atau berlubang-lubang. Batur sedulur sekambung demikian sejarah asal-usul desa kubang kebupaten Cirebon. Sejarah ini saya kutip dari wisla.com Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin melengkapi, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap meduluran aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!